Di sini saya mewakili Imam Besar, Mas Yusuf Jenglang, didampingi oleh Ketua Panitia Akut Negara Turban, Mas Yusuf Jenglang, kemudian dari Ibu Kepala Dinas Ketakangan-Kelangan dan Kewalatan dan Pertanian dari Provinsi TKI Jakarta, dan Pak Ruti Ismail sebagai tim syari. Hari ini kita sudah mulai melaksanakan penyembelian hewan turban, dimulai dari Shafi Bapak Presiden, kemudian diikuti dengan Bapak Sampai Bapak Presiden, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, hari ini ada 60 ekor sapi yang masuk ke Panitia, kemudian ada 12 ekor pambing, dan akan didistribusikan kepada 225 proposal, kalau dihitung jumlah jiwanya ada 25 ribu. Kita berusaha untuk membagi secara proporsional, dan mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan semuanya. Dan setelah proses pengotongan ini, dilakukan pencacahan, kemudian dimasukkan ke dalam freezer, mobil besar yang sudah kita siapkan, sehingga nanti pengirimannya sesuai dengan alamat yang melaksanakan yang memasukkan proposal. 25 ribu titik ya Pak, ya itu dimana saja Pak lokasinya Pak? Oh bukan, 225 proposal, kalau dihitung jumlah jiwanya itu sekitar 25 ribu jiwa, yang akan dimohonkan supaya mendapatkan dalih jiwa. Oh lokasinya dari luar Jakarta juga banyak? Oh luar Jakarta juga banyak? Di mana Pak? Ada yang dari sekitar Jambodetabek ya, ya misjid, musyallah, kondok pesantren, ya itu yang kami prioritaskan tahun ini adalah rumah-rumah tahfiz dan rumah anak yatim. Kemudian nanti yang kami antarkan, distribusikan itu yang kami prioritaskan, yang masyarakat yang bertetangga dengan Mas Yisiklal, ada di Gang Wahidid, Gang Kingkid yang padat itu, itu komunitas warga, Mas Yisiklal juga itu yang kami prioritaskan. Tapi semuanya hari ini ya Pak? Semuanya insya Allah, mudah-mudahan bisa. Sebelum matahari terbenam, insya Allah kurban itu sudah bisa dimasak. Terima kasih telah menonton!